Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harjuku Oke guys jadi disini saya masih pakai ROM dari MIUI 12 Stable Saya pengen ganti ROM cuma saya pengen tes modul magisk dulu dan disini saya cobain modul magisk dari King Twix ya dan ini versi LED Stable nya dan ini cocok juga pakai game Unlocker masih bisa lah oke dan ini dia di King Twix itu ada aplikasinya juga jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian ya jadi kalian bisa pilih seimbang battery extreme dan gaming guys oke sebelum kita lanjutin video ini kita akan intro dulu guys let's go oke guys jadi kali ini saya akan cobain modul magisk dari King Twix ya jadi yang versi LED yang versi stabil LED nya dan disini saya tes di ROM MIUI 12 jadi untuk modul magisk sendiri bisa di device mana aja yang penting Android kalau misalkan device kita sama kalian bisa di wiret juga bisa di ROM mana aja bisa dan di kernel mana aja bisa cuma bisa jadi hasilnya beda-beda ya kalau beda device beda ROM beda kernel juga hasilnya beda bisa beda dan disini saya tesnya di MIUI 12 ya jadi kalian bisa coba di device mana aja di ROM mana aja dan untuk modul magisk yang sudah saya pakai disini modul magisk nya cuma untuk game Unlocker aja ya jadi nanti kita akan tes untuk King Twix juga oke dan sebelum itu disitu tadi saya lihat tadi kernel nya pakai Agni yang stock ya jadi bukan yang OC jadi saya saran juga kalau kalian pakai kernel custom kernel mending pakai yang stock kalau kalian pakai modul magisk ya biar nggak cepat panas aja guys jadi kita nggak buat trolling test buat perbandingan sebelum dan sesudah pasang modul ya nanti kita akan tes trolling test juga dan di King Twix yang King Twix modul ini ada pilihan untuk game balance sama bateri ya kurang lebih sama kayak Zeus Zeus juga oke oke disini lumayan stabil untuk kernel bawaan dari Agni ya ini kernel Agni performa 110-an oke lumayan 120 nggak sampe ya oke dan kita coba aja langsung pasang modulnya biar cepat guys kita pasang modul game touch mudahan nggak bantrok dengan terimakasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari modul unlock game unlock ya kayaknya cuma gitu doang nggak ada oke ada pilihannya ternyata ya ada VLS volume oke disini kayak pilih yang gaming kayak programming oke guys jadi ternyata lumayan banyak opsi pilihan yang nggak kayak yang versi sebelumnya ya disini kita lihatin disini kayak kayak pertama diminta volume oke terus disini enable cutting kcal ya jadi untuk warna kalibrasinya mungkin ya dan setelah itu kalian disuruh pilih optimize aplikasi app podcast ya jadi kalian bisa pilih sesuai kalian mau pakai atau nggak dan disini terakhir begitu udah menginstall sdk oke cuma kayak gitu cuma dua kali pilihan ya dan begitu sudah berarti ini ada aplikasinya juga ada aplikasi app jadi mungkin ada aplikasinya nanti dan kita restart langsung ya jadi sudah masuk di homescreen dan kita lihat disini ada aplikasi ada aplikasinya dan biasanya agak lama untuk pertama karena minta akses super su atau akses root oke diminta oke jadi kayak gini pilihannya ada latensi seimbang baterai extreme gaming jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan aja yang mana aja terserah ya terserah sih mau pakai yang mana mau pakai seimbang juga bisa biasanya balance ini yang seimbang kalau buat daily tapi kalau mau baterai juga seimbang antara baterai dan performa cocok untuk penggunaan sehari-hari nah kurangi penggunaan daya untuk meningkatkan efensi yang seimbang blablabla kalian bisa baca sendiri dan pilih sesuai kebutuhan aja ya cuman kita tes trolling tes dulu ya kita lihat stabil nggaknya tadi saya masih pakai yang baterai nanti pas game kita akan pindah ke mode game oke dan juga ya saya lupa ya jadi untuk di custom kernel juga kadang bisa ngaruh ya kadang bisa hasilnya jelek juga dan setahu saya kalau Agni ini kalau pakai modul magisk agak kurang hasilnya ya karena Agni ini sudah terlalu banyak terlalu banyak thermal kayak gitu ya karena pas install Agni kan banyak banget yang pilihannya itu juga oke disini lumayan masih stabil tetap 120an dan ini pilihan yang baterai ya mantap dan kita coba ganti dulu ya kita ganti pakai yang seimbang ajalah nanti kita pakai seimbang yang buat nge-game ya abis ini kita akan tes di pubg juga sekalian nahi tes pubg mobile guys oke seimbang juga masih oke juga ya masih stabil tetap stabil tetap hijau oke dan langsung ajalah kita tes di pubg mobile ini tetap stabil ya masih oke ini berarti masih oke king tooksy dan ini yang versi led stabil ya oke dan kita tes di pubg juga oke guys jadi kita akan tes bentar ya dan disini kita tes di pubg mobile ya oke grafik disini 90 fps pakai modul tanpa modul kayaknya bisa di rom tapi kalau pakai modul juga bisa audio ya kita tes bentar untuk perform kita lihat suhunya juga guys selamat menikmati ya selamat menikmati 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 oke guys oke guys jadi suhunya 40 derajat oke guys jadi suhunya 40 derajat ngegame bentar 5 menit kurang suhu 40 derajat dan di game oke padahal saya masih pakai balance doang ya tapi mungkin kalau kalian pakai game atau extreme mungkin lebih panas dari ini suhunya bisa jadi ya guys dan ngaruh juga buat kernel yang kalian pakai juga sebenarnya Oke guys, jadi untuk sementara Di modul ini Di penggunaan saya masih oke, stabil Buat game juga enak, pake yang seimbang Pake baterai, buat yang daily aja Oke gitu dong, review sekarang Buat kalian subscribe ini, jangan lupa like, share, dan subscribe Sub indo by broth3rmax